Intro Waduh Kejamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dikagetkan dengan temuan beras tak layak konsumsi yang dibeli dari program operasi pasar murah yang diselanggarakan dinas perindustrian dan perdagangan bersama Verumpulog Inilah video viral di media sosial pesan singkat WhatsApp terlihat seorang warga menunjukkan kondisi beras tak layak konsumsi dengan beras yang bergumpal dan mengeras seperti batu dan dalam kondisi dibungkus karung 5 kg Sebagian butir berasnya tak lagi berwarna putih melainkan berubah kuning dan warna hijau Dari hasil penelusuran, beras bergumpal tersebut milik seorang warga bernama Yanti Jamila, warga asal kampung Pasir Ipis RT 01 RW 14 Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua Yanti Jamila mengaku beras tersebut dibeli sewaktu acara OPM di kantor Kecamatan Cisarua pada Jumat 7 April 2023 silam Dalam kesempatan itu, Yanti membeli satu paket sembako berisi 5 kg beras 2 liter minyak goreng dan 1 kg gula pasir dengan harga 71.500 rupiah Namun sesampainya di rumah, saat hendak memasak nasi dirinya mendapati beras dalam paket sembako tak layak konsumsi di mana kondisi warna berasnya sudah membatu ditambah warnanya sudah kuning kehijauan Mengetahui hal itu, ia pun melaporkan ke Pak RW dan sekarang sudah diganti yang baru oleh bulognya Pas mau dikeluarin barangnya, pas ngambil berasnya, berbatu, tambah kuning Dalamnya, ya kuning sama hijau gitu Tapi sekarang mah sudah diganti beras 5 kg, minyak 2 liter sama gula putih 1 kg Mengetahui curhatan warga ini, pihak bulognya pun datang mengganti beras yang jelek dengan yang baru Pihak bulog pun tidak menjelaskan secara detail dan sudah minta maaf Adapun sejauh ini, hanya Ibu Yanti saja yang melaporkan temuan beras tak layak Sedangkan warga lainnya belum ada laporan Semua saya harapnya dapat 25 kurang, 25 kakak 25 kakak itu Cuman kebenaran, cuman Ibu Yanti saja Ibu Yanti saja Ya, yang ada beras jeleknya mungkin gitu Terus di hari ini, terus gimana tadi, sempat dikumpulin atau gimana bisa ceritain? Dia sudah dikumpulog, bosan datang ke sini Alhamdulillah, dia mengganti beras yang jelek dengan yang baru Terkait itu, Ketua RW14, Jajang Sutaryat, membenarkan kejadian tersebut Pihaknya sudah menerima laporan keluhan beras tak layak konsumsi yang dibeli warga dari program operasi pasar murah Dia juga telah menginstruksikan pihak desa untuk mengemankan barang bukti berasnya agar segera bisa ditukar Menurutnya, beras yang dijual dalam program operasi pasar murah tersebut berasal dari Perumpulog Sedikitnya ada 25 kakak warga yang membeli paket beras, minyak goreng, dan gula pasir putih